Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obi, salam judar Hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Dambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini kita spesial akan mengetes unit senapan angin bocah predator ekstrim ini ya teman-teman, bocah predator ekstrim full CNC, kita mau tes di jarak ya 100 meter up ya teman-teman mantap banget, nah ini full CNC yang belum kita tes jarak 100 meter up predator ekstrim, kalau Rinjani sudah Sultan sudah, Mahameru lagi proses, soalnya yang kemarin kan Mahameru yang upgrade ya teman-teman nanti Mahameru yang standar besok-besok kita akan tes juga ya teman-teman, nah ini kita tes ya kalau jarak jauh pakenya pakai plurus look ya teman-teman, dan juga ini kita tes pakai teleskop yang terbaru ada di sini, teleskop U-Bane yang ukuran 416x44 ini ya teman-teman AOX ya, mantep banget harganya cukup murah meriah 750 ribu rupiah saja nah ini kemarin ada yang salah sangka teman-teman, padahal saya menjelaskan harga teleskop 700 ribuan 750 tepatnya nah itu dikira harga senapannya yang 700 ribu teman-teman, padahal saya sudah jelas bilang bahwa teleskopnya harganya 700an ya teman-teman 750 ribu tepatnya teleskop U-Bane ini yang pas waktu efek Vintores itu loh teman-teman, nah itu pada salah sangka, padahal saya lagi menjelaskan teleskop dikira harga senapannya 700 ribuan teman-teman, wah mohon disimak baik-baik disimak videonya sampai selesai harganya berapa nanti senapannya ya teman-teman, nanti kita juga jelaskan tentang spek dan juga harganya, seperti itu ya teman-teman, nah sebelum itu kita lanjut bahas tes ya teman-teman, untuk info pemesanan di CVS door, pemesanan lewat WA ini ya teman-teman, pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jambi, Bali, Jawa syarat COD gampang syaratnya cukup foto KTP aja bisa kalau gak berani foto KTP dikenakan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu ya teman-teman nah kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku, nah itu memang kita wajibkan DP minimal 500 ribu seperti itu, oke ya teman-teman jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya langsung aja kita simak video tes akurasi dari Unisona Penangin Boca Predator Extreme berikut ini check it out oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi Unisona Penangin Boca Predator Full CNC yang ini dia ada Unisona Penangin Boca Predator Extreme ya teman-teman nah ini kita mau tes di jarak kurang lebih 100 meter ya teman-teman tapi dikarenakan angin seperti ini besarnya ya teman-teman kalau jarak 100 meter up kurang maksimal nanti akurasinya kita ganti yang jarak 70 meteran ya teman-teman 70 meter lebih nanti pokoknya ya nah ini anginnya bisa dilihat sendiri wah mantep sekali ya teman-teman besar sekali ini mau masuk bulan Oktober anginnya super super duper besar sekali ya teman-teman nah ini kita tes unit ekstrim menggunakan plurus loop yang kayak kemarin 13 green ya teman-teman beratnya sama kayak Hercules ya apakah mampu menerjang angin sebesar ini ya teman-teman kita simak bersama-sama ya nah ini kita simak dulu di revider di jarak kurang lebih ya 112-113 meteran ya teman-teman oke mantep banget nah langsung kita lihat udah hidup kan oke Bismillah Bismillah ya teman-teman nah itu buah kapurnya ada di satu dot di bawahnya ya kita cari yang agak kurang kelihatan ya nah itu anginnya besar sekali ya teman-teman wah mantep banget suaranya kena tapi ya belum kelihatan repulnya gimana ya teman-teman soalnya wah kebawa anginnya yang sangat besar sekali ini anginnya dari kanan dari kanan ke kiri coba cari yang sudah mau perut gini ya nah itu oke kena ya teman-teman nah itu ada tadi krepulannya dikit mantep banget wow anginnya wow wow ini bisa dilihat kawan poin kecil ini mantep mantep sekali teman-teman anginnya ini kalau penembak burung ini pasti sudah sambat gimana ya teman-teman anginnya mantep banget ini aduh ini dari tanan jadi segini kena teman-teman mantep banget nah kena ya mantep sekali wow bisa dilihat cuman goyangnya terlalu kebawa angin besar banget kalau suaranya kalau teman-teman disini pasti kedengeran kena teman-teman soalnya ada suara mantep banget ini ternyata slug masih oke 13 masih kuat kalau tadi pakai 12 green ini tidak mampu teman-teman ini ada yang dari kiri anginnya wah dari kanan ke kiri dari kiri ke kanan wah ini tadi mantep ya teman-teman agak kurang kelihatan pastinya ini terakhir nanti buatkan di jarak 70 meter meteran ya oke dia berpada puas uh kena teman-teman coba satu kali lagi mas satu kali lagi satu kali lagi oke tak bonusin ya nanti jarak 70 meterannya ini tadi kan jarak 100 dibawahnya 1 dot nanti di jarak 78 meter itu di berapa dot uh anginnya wah enggak kena enggak kena enggak kena ampun anginnya ampun sekali coba kita pindah ke jarak yang sama kemarin kita tes efek pintores ya teman-teman ini ya kawan di sini pohon kapu yang ini itu jaraknya berapa mas kemarin mas sekitar 75 meter lebih nah ini ini coba kita buat pas di nah itu kena teman-teman mantep sekali kita tambahin lagi teman-teman selisihnya cuma satu dot 112 100 meter lebih tadi udah lolos oke kita tetap usahakan lagi ini di jarak kurang lebih ya 75 meteran teman-teman oke tadi satu kali kena ini anginnya udah agak turun ya mantep banget kita yang serius kawan oke kena teman-teman mantep sekali di atasnya sedikit di atasnya beda-beda tekanan angin ternyata beda tekanan angin di angin 1900an itu ini agak kanan karena kebawa angin oke kena lagi mantep sekali teman-teman mantep banget mudah-mudahan kelihatan oke kena lagi kelihatan ya jelas sekali kalau ini ini anginnya mumpung gak datang cepat cepat gak ada angin kawan kena mantep sekali satu kali lagi ini ya terakhir mumpung gak ada angin bismillah oke kena kita nyatakan lulus tes akurasinya mohon maaf kalau jarak 100 meter upnya agak kurang jelas soalnya memang kebawa angin terus ya teman-teman kenanya kena tadi ada tiga kalian ya udah mantep sekali jarak 100 meter udah oke jarak 75 meter sekitar 70 meteran ya udah oke juga teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya ini dia unisena penangin bocap predator ekstrim ya real kita tes lapangan nah ini memang ya kemarin ya kurang ada yang mengizinkan soalnya ini ya teman-teman jaraknya bukan main-main dan juga yang diincar ini juga ada penghasilan dari petani juga ya teman-teman seperti itu jadi memang harus izinnya harus ketat dan ini kita kalau pelanggan ada yang minta tes segini ya memang mohon maaf agak kurang bisa teman-teman kurang bisanya gimana ya ada hal perizinan seperti itu ya memang ada biayanya sendiri ya mas ya nah itu ya teman-teman nah kemarin udah kita kasih nego ya buat yang punya punya pohon kapuk itu nah kalau mau menembak memang harus ada ininya teman-teman buat yang itu punya pohon 1 juta 1 pohonnya kemarin mintanya itu aduh ya teman-teman jadi kita pusing sekali ya kita nego sampai bisa soalnya memang ini adanya disini soalnya di luar sana udah gak ada tempatnya lagi dan ini udah punya orang ya teman-teman seperti itu ya nah ini baru apa diizinin lagi soalnya kemarin udah ada omongan yang gak enak ya teman-teman nah memang kita mohon maaf tidak bisa tes buat pelanggan sebelum kirim di jarak segitu ya itu terkendala ada izinnya dan waktu juga dan waktu pelanggan nah itu waktunya yang gak mumpuni teman-teman nanti malah gak kirim-kirim ya seperti itu oke nanti kita lanjut bincang-bincang lagi jelaskan spek dan juga harga promonya ya teman-teman sekian terima kasih itu dia tes akurasi dari Unison Apani Boca Predator Extreme ini oke teman-teman itu dia tadi tes akurasinya ya mantep banget anginnya mantep itu kalau yang udah biasa ya teman-teman udah biasa lihat long range anginnya segitu pasti udah maklumin ya teman-teman nah pasti kalau yang udah tau senapan kalau anginnya seperti itu wah pasti juga maklumin akurasinya juga pasti gimana ya teman-teman tapi kalau seorang pemula yang pengen harga murah akurasinya bagus pengennya meskipun angin segitu ya kena terus ya tidak bisa dong teman-teman ya yang para pemula yang pengennya kena terus mohon dicoba saja ya teman-teman kalau mau tes anginnya sampai segede itu tadi tadi pun udah kita paksa ya teman-teman alhamdulillah masih ada yang kena tadi pelurunya udah mantep sekali seluk yang 13 green masih bisa tembus anginnya tadi ya teman-teman meskipun anginnya kalian bisa lihat sendiri anginnya sangat-sangat besar sekali ya teman-teman meskipun sangat besar tapi ya usaha tidak mengkhianati hasil tadi hasilnya juga sangat memuaskan sekali ya teman-teman meskipun jarak 100 meter tadi agak kurang jelas soalnya memang kebawa angin terus untuk kenanya kena teman-teman tapi cuma goyangannya yang kelihatan hanya sedikit saja ya tadi kita tes di jarak kurang lebih 70 meter juga udah oke sekali jarak 100 meter tindak ke 70 meter ternyata oke mantep juga ya teman-teman kita nyatakan lolos tes akurasinya buat unison apan angin bocah predator ekstrim ini oke untuk harganya bocah predator ekstrim ini cukup kita banderol di harga 4.900.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantung peluru peluru tes magajin perdam sama STKS dan tentunya udah gratis songkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman harga 4.900.000 rupiah kalian dapatnya bonus seperti tadi belum sama teleskop ya teman-teman kalau kalian mau beli teleskop seperti ini harganya 750.000 rupiah ada juga yang di bawahnya yang mark 700.000 rupiah ada juga yang sepik juga ada 650.000 rupiah ada yang kecil juga ada 300.000 rupiah saja ya nah harga 4.900.000 rupiah belum sama teleskop seperti itu nah untuk sedikit jepek dari segi laras ini ekstrim udah menggunakan laras kolimek panjang laras kurang lebih 60 cm untuk pelurunya yang cocok ini yang pertama sebelum slug ini cocoknya pakai peluru hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman udah mantep banget pakai slug pun juga cocok tadi yang 13,6 grain ya teman-teman mantep banget ya nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm kalau kalian buat ber-beru big game apalagi pelurunya biasanya pakai hercules ya teman-teman itu sangat mantep sekali soalnya memang hercules cocok sekali buat big game ya teman-teman mantep banget kalau buat long rank memang enak pakainya pakai slug ya seperti itu soalnya memang ada tipikal peluru kayak slug itu bisa nembus untuk anginnya ya teman-teman kalau hercules kan ya terlalu keberatan soalnya dia double ring memang enaknya buat big game buat berburu hewan besar ya teman-teman seperti itu oke nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 x 4,5 mm ya teman-teman tenang saja buat big game pasti mantep juga nah untuk perawatan laras kalau kalian ingin membersihkannya cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah kalau ada bekas peluru itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai UD20 banyak dari dural juga ya teman-teman mantep banget depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nanti kita bonusnya perdamnya juga dari sini dapat bonus magajin juga kita setelkan magajinnya dari sini nah ini unit full CNC yang paling enteng adalah unit senapan angin bocah predator ekstrim ini ya teman-teman mantep banget nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocah tabung 500cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI diisi di amannya saja biar silik ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman biar nanti kalau kalian isi itu lebih mudah ya nah ini bahan tabungnya dari dural pakai UD 60mm oke mantep banget nah untuk pengisian anginnya ada diantara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya menggunakan mini kupler jadi tinggal colok aja-aja ke selampupannya untuk manometer ada di sebelah kiri diantara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya juga ya teman-teman mantep banget nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet bahannya dari dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya udah dalemannya stainless meliputi bagian ini teman-teman hammernya udah pakai stainless dan juga pairnya ini juga udah menggunakan pair Mizumi jadi sangat-sangat mantep sekali ya teman-teman tarikannya pun udah menggunakan tarikan sheet lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga ya teman-teman nah ini safety trigger ada di chambernya kalau dorong ke belakang dia otomatis uji kalau ke depan teman-teman ini normal lagi oke mantep banget nah untuk unit predator extreme memang tidak ada tambahan rail teleskop yang atas langsung rail bawah ini ya teman-teman pakai rail pikat ini ini ya nah kalau yang suka pada tahap senapan ya memang enak yang pakai rail bawah seperti ini ya teman-teman tidak terlalu tinggi untuk bidikannya ya nah jadi memang enak pakai yang di bawah gini tapi tergantung selera bolak-bolak lagi tergantung selera dari penampilannya ya memang lebih gagal yang pakai rail teleskop rail atas tapi ini memang diciptakan memang tidak ada rail teleskop yang atas ya teman-teman pakainya rail bawah pakai rail pikat ini OD22 seperti ini oke mantep sekali ya teman-teman untuk popernya ini juga sudah menggunakan poper lipat ya teman-teman ada yang poper GTR ada juga yang pakai poper cangkul tinggal tergantung seleranya Anda suka yang poper GTR segitiga atau pakai piton yang cangkul ya teman-teman nah nanti kita kasih pilihan gambar unitnya sama warnanya yang ready apa saja ya seperti itu nah untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip oricaret ya teman-teman terus di bawah sini nah ini nanti ada segitiganya juga kalau mau dipasangin bipod segitiganya memang harus dicopot terlebih dahulu ya teman-teman ya memang harus dicopot terlebih dahulu untuk segitiganya ini ya seperti itu nah ini dia sedikit penjelasan sepek dan juga harga promo dari Unisina Penangin Bocap Predator Extreme ini ya untuk info pemesanan memang tidak pakai lewat aplikasi langsung hubungi nomor admin saya admin 123 saya pegang semuanya ya teman-teman seperti itu oke terima kasih yang sudah menyimak video tes akurasinya tadi mohon maaf kalau yang kurang suka tadi ya teman-teman tentang tes akurasinya ya memang kita tadi sudah mengusahakan memang ya tadi akhirnya sangat besar sekali tapi kalau yang sudah lihat ya teman-teman pasti paham bagaimana akurasinya tadi sangat mantap sekali ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya siap di order buat kalian semuanya saja kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam seder CFA Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia ingat Senapan Angin ingat CFA Sodor